Lanjut, pernikahan palsu Sepasang suami istri muda sedang Tidur di tempat tidur guys Dari mana bisa tau mereka adalah Suami istri guys Hmm, ini gak sih Ada foto pernikahan mereka Kan bener, keduanya menikah Tahun lalu dan foto pernikahan di dini Menikah bahwa mereka dulu sangat mesra Walaupun kayaknya istrinya gak cinta guys Apakah menemukan Hal yang tidak biasa Sebenernya tangan sih guys Tapi ya biasa aja sih Oh kalender nih Masa tanggal 32, tanggal 31 dong Akhir jaman apa tanggal 32 ya Apakah mereka ada peliharaan Ini gak sih ikan Oh kucing, kirain peliharaannya ikan coy Jadi tuh mainan ya Yang kirain tuh alat pancingan coy Iya sih memancing kucing bener ya Siapa yang berselingkuh, pasti seringnya coy Mukanya tuh panik gitu loh Kalo muka-muka orang selingkuh tuh kayak Mencurigakan gitu, kalo muka suaminya kan Kayak lepas gitu kan Oh dia pemuda lain berselingkuh Bukan apa bukti seringkuh Ini loh, ada tangan loh Cowoknya mantut apa Makanya, oh iya Bercanda ya teman-temannya Oke, kasus selesai Yeay Wih, kiri kali loh Pembunuhan Mr. Yu Hari ini ada seorang lelaki yang pergi ke kantor polisi Dan melaporkan bahwa pacarnya bunuh diri Jadi ini cowoknya ini adalah pacarnya guys Lalu polisi datang untuk menyelidiki Mengerti guys Korban sepertinya bunuh diri Kenapa ya Kok bunuh diri sih Ya kita harus mencari sesuatu yang bisa diminum gitu Apakah pil? Bener guys Ditemukan sebotol obat tidur yang sudah termakan setengah dibawa ranjang korban Kemungkinan korban meninggal karena overdosis guys Tapi katanya ini pembunuhan Tapi bunuh diri Gimana sih maksudnya? Kita lanjut lagi guys Dengan cepat polisi yakin bahwa dia dibunuh Bukan bunuh diri guys Apa benda yang digunakan tersangka untuk membunuh? Kayaknya suntikan ini sih guys Mencurigakan sih Disuntikin gitu Ada sebuah handuk basah di sebelah bantah korban Tersangka menutup hidung korban dengan handuk basah tersebut Hingga membuatnya kehabisan nafas guys Oh jadi habis dibunuh nafasnya di tilep Terus dilanjut pakai suntikan guys Oke lanjut lagi ya Agar tidak menimbulkan gerakan apapun Tersangka menggunakan sebuah benda untuk membunuh korban Benda apakah itu? Bantal gak sih? Kok salah? Handuk Suntikan lagi Lah capek deh Iya sih Kalau suntikan kan kayak gak ada geraknya kayak Cut gitu kan Dimana tersangka kemungkinan besar masuk ke kamar korban Pasti dari jendela guys Itu ada jejak kaki coy Benar Jejak kaki di jendela menunjukkan bahwa tersangka masuk ke kamar melalui jendela guys Gak sopan ya Dikira game free fire tadi gak ada pintu ya Akhirnya polisi memastikan tersangka adalah pacar korban Berarti ini beneran pacar ya Kenapa? Karena ini gak sih? Jas Kayak itu kan ada liquid kayak dari laboratorium itu loh Dan seperti digantungan pakaian menunjukkan bahwa pacar korban adalah seorang dokter Pacarnya mengaku bahwa dia sangat marah karena korban selingkuh Oh dia selingkuh Lalu mencuri obat anestesi dari RS dan menyertikan ke korban Kemudian menutup hidung korban dengan handuk guys Ih Psikolog Eh psikolog Psikopat guys Oke kita tinggal punya 3 nyawa ya guys Semoga aja aman ya Kasus tenggelam yang aneh Jadi ini kebanyakan kasus kematian dan perselingkuhan Kasus seorang mayat perempuan ditemukan di dekat waduk Oke Pertanyaan pertama Korban tidak seperti tanpa sengaja terkelincir ke dalam Kenapa? Karena kayaknya diinjek gak sih? Ini ada 2 orang tau Bukan bener Ada jejak sepatu yang jelas di tubuh korban Sepertinya ada orang yang sengaja menendangnya masuk ke dalam waduk guys Wow Terus lanjut lagi guys Nomor 2 Ada jejak yang menunjukkan korban bunuh diri Apakah itu? Hah? Korban bunuh diri? Bunuh diri dari mana ya? Ada pisau gitu Gak boleh berenang Ada peraturan ini gak sih? Oh salah guys Pisau? Salah juga guys Bunuh diri mungkin kena ada luka kali ya di tangan ya guys Tuh kan beneran ada bekas luka di pergelangan tangan korban Dia pernah mencoba bunuh diri dengan menggores pergelangan tangannya Mungkin bukan deh Mungkin bunuh diri sih Seperti lebih dari satu orang yang terjatuh ke dalam waduk Kenapa? Karena banyak rokok gak sih? Ada tiga rokok Baju? Tuh kan baju lelaki di sekitar waduk Sepertinya ada seorang lelaki yang juga terjatuh ke dalam waduk Waduh? Ngapain terjatuh? Ada sebuah tempat yang menunjukkan bahwa wanita tersebut sudah terluka paras sebelum terjatuh ke dalam waduk Kan ada darah kayaknya sih guys Bukan banyak bercak darah di tanah sehingga setelah dibandingkan dengan profesional sepenuhnya konsisten dengan DNA korban guys Masih ada lagi guys case-nya belum close ya Tersaka sepertinya adalah orang yang mengganggumi korban Kenapa? Kayaknya karena ada bunga sih Jadi sebenarnya pemilik pakaian di pinggiran waduk adalah seorang lelaki yang mengganggumi korban Bucin Dia membawa bunga mawar untuk mengarut cinta ke korban Oke ditembak Tapi gagal Ya ceweknya nolak Setelah menikam korban dengan pisau Dan menundangnya ke dalam waduk Dia juga merompat masuk ke dalam Nah itu buat apa dia masuk ke dalam juga gitu? Dasar psikopat Aneh Oke guys ini adalah case terakhir kita ya temen-temen ya Soalnya nyawa aku tinggal dua nih guys Semoga bisa ya temen-temen yang gak salah ya Jadi kita harus ngotak dikit biar kita gak salah guys Seorang wanita muda ditemukan tewas di kamar mandi apartemen Sepertinya mengerti ya guys Kenapa wanita ini sudah menikah? Taukah kamu kenapa? Karena ada cincin di tangannya Bener gak? Tiga bulan yang lalu Dia menikah dengan lelaki yang dicintainya Jadi ada cincin nikah di jarinya guys Ini gerai banget dia meninggalnya kepleset gitu loh guys Kayaknya ya Jika kematiannya adalah sebuah kecelakaan Apa penyebabnya? Kalau orang normal bilang pasti karena tergelincir sabun guys Iya gak sih? Tergelincir tuh Tuh kan bener guys Nah ini penyebab matiannya kenapa ya? Ya karena minum amer kali guys Salah Hmm Hati-hati Kayaknya penyebabnya itu Kayaknya palanya sih kebentur guys Jadi gigir otak parah guys Kasian banget ya Bener apa yang menunjukkan bahwa dia tidak mandi Kayaknya baru mau mandi sih guys Baru mau mandi soalnya Ini kan ada bed up ya Biasanya orang tuh Kayak aku nih kalau ada bed up Pasti nyalain keran dulu guys Tunggu airnya full gitu kan Jadi kayaknya kerannya sih guys Gak nyala coy Tuh kan Masih belum kebuka gitu Apalagi bed up Bed up tuh ulama nunggunya guys loading Biar airnya full Analisis menuliskan bahwa dia memiliki kebiasaan buruk Ini ngamer bos Orang tua Iya Oke guys Jadi seperti itu Oke Case-nya selesai ya temen-temennya So gimana guys Seru gak game-nya Kalau kalian mau lanjutin Kalian bisa komen di kolom komentan Untuk part selanjutnya Take care for watching And see you next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax